Intro Halo Sobat BRKawan Kita ketemu lagi di Teh Talk BRK Podcast Ya kita hari ini temanya Mungkin akan bicara tentang Salah satu hobi ya Hobi yang biasa kita lakukan Mungkin sering dengan bapak-bapak Atau ada juga perempuan juga Perkenalkan mungkin hari ini Dengan saya sendiri sebagai hostnya Dengan Rima Dewani Dan mungkin Kita membernya hari ini ada yang kedatangan Dengan bapak siapa pak mungkin boleh diperkenalkan Raya Kusti Satu lagi dengan Pak Pak Raya dengan Pak Pak Raya dengan Pak Oke gini pak Karena kita temanya adalah Hobi Hobi di tempat kita bekerja Nah bapak Raya dan Pak Paijo sendiri Itu mengikuti salah satu klub hobi di BRK gak pak? Mengikuti Apa tuh pak? Salah satunya bulu tangkis atau badminton Kalau di BRK sendiri gitu ya Badminton ada nama klubnya gak pak? Saat ini gak ada Cuman Namanya badminton BRK Oh namanya badminton BRK ya Kita menamakan badminton BRK Oke Pak Raya sama Pak Paijo sendiri Udah lama bergabung di klub badminton BRK? Baru sih kalau saya Baru 2006 Oke 2006 Berarti itu hampir 20 tahun Enggak ya? Oke Baru 2006 Kalau Pak Raya sendiri Kalau saya benar-benar baru Baru? Baru 8 tahun Baru 8 tahun Ya ini baru namanya Bukan dari 2006 Terus kemudian Sebenarnya kalau misalnya badminton BRK gitu ya pak ya Apakah dari perusahaan sendiri Itu ada supporting Atau memang ada kegiatan routing yang biasanya dilakukan? Oh kalau untuk dari badminton ini sendiri Dari perusahaan ada supportingnya Karena mereka memang menyediakan Untuk men-support kita lah Untuk mewadai Mewadai daripada Hobi yang digeluti oleh karyawannya Kemudian kalau untuk kegiatannya sendiri Kita ada Kegiatan itu Di setiap hari Selasa ya itu ya Ada kegiatan Jam 5 sampai jam 8 Sore Nah itu Ada kegiatan Kita melakukan badminton Itu di Dias Hall Badminton Di Dias Hall Badminton Saat ini nih pak Dari Hari Selasa ya Setiap hari Selasa Dari jam 5 sampai dengan jam Jam 8 malem ya Lumayan cukup ya Waktunya ya Untuk lain-lain Itu kira-kira temen yang bergabung Atau setiap kali kedatangan itu Lumayan gak pak? Atau anda Kadang banyak Kadang juga Gak begitu banyak Karena kan kita mengingat tergantung dari Kesibukan masing-masing Dari tiap pegawai ya Ada yang Mungkin kalau datang jam 5 Itu udah ada Kadang juga ada yang Cuma datangnya itu Dari jam 6 Atau jam 7 Baru bergabung Itu yang penting kan Semuanya menikmati Gitu aja Kalau menurut mas Pajuk gitu ya Selama kegiatan Gimana Rasanya Kita bisa menyalurkan Hobi setelah pulang Bekerja Tadi Terus atau Ada Ada Pesan khusus gak? Oke Kalau Badminton ini ya Karena kan kita Tiap hari kerja Pressure under Internal Atau customer ya Jadi Kita perlu ada Mengeluarkan keringat ya Selanjutnya Lewat Badminton ini Selain itu mungkin kita ketemu Teman-teman baru ya Kalau ada yang baru bergabung Kita tadinya gak kenal Terus kemudian kita kenal Dengan tempat lain Sehingga tadinya gak temenan Jadi temenan Gitu Terus kemudian Dari Dari Jumlah lapangan nih pak Jumlah lapangan sendiri Kira-kira disana Ada berapa banyak Lapangan sih pak? Ada tiga Ada tiga ya Jadi lumayan ya Kalau misalnya Teman-teman semua mau ikut bergabung Gitu ya Kita lapangannya cukup tersedia Sehingga Tidak perlu menunggu antri Untuk bergantian ya Jadi bisa Ikut semuanya bermain gitu ya Tidak ada pilih-pilih Dan seperti apa ya Oke Dari sisi ini pak Apa namanya Kita bermain gitu ya Supaya lebih challenging gitu Apakah pernah ada kegiatan Sparing Baik dengan customer kah Atau memang dengan perusahaan yang lain kah Atau memang Pernah ada lomba gitu ya Sehingga Badminton BRK ini Memiliki piala gitu pak Kalau di Birka sendiri Itu setiap tahunnya ada Ada Beberapa ini ya Setiap akhir tahun itu namanya P.O.P P.O.P Pekan olahraga Birka Salah satunya yaitu Hobi kita Atau hobi teman-teman itu Kadang Diagendakan di Pekan olahraga Birka itu Nanti ada pialanya juga Seru juga itu mbak Rima Oh seru juga ya Terus yang kedua Maaf Kalau yang kedua itu juga Ada sparing dengan Customer Saya pernah juga Join dengan Customer yang Indonesia juga Kita sparing Wah seru banget ya Iya Berarti Lumayan seru Lebih Kita dengan pihak ekstral Ayo siapa yang lebih kuat Seperti itu ya Iya Kemudian ini Apa namanya Ini kan kalau kita tahu ya Tadi kita ada kegiatan sparing Ataupun di internal kita difasilitasi Terus kemudian kita juga ada lomba Gitu kan ya Kalau misalnya ada teman-teman semua Yang kiranya ingin Bergabung gitu ya Bergabung dengan Badminton Birka Itu bisa menghubungi siapa ya Pak? Bisa Bisa dengan Pak Lasito atau Pak Erick Oh Pak Lasito dan Pak Erick Mungkin maaf Atau dengan teman-teman Nanti bareng ke lapangan Nanti tinggal memperkenalkan Oh iya Biasanya kita saling menculik ya Saling mencuk Saling menculik Dan saling mengajak Itu serunya justru Kalau misalnya Kebiasaan Kita tidak perlu ada acara formal Ayo ikut saja Mari kita bermain bersama Mas Agus Pejo dan Mas Rea gitu ya Boleh Mungkin boleh diceritakan Ke sobat berkawan Sejak kapan Kenal dengan Olahraga Badminton Terus kemudian Dari kenal tersebut Mungkin boleh diceritakan Kenapa menjadi Mencintai atau menyukai Dan Kenapa juga Mau bersedia bergabung Dengan klub Berkabat Minton tadi Oke Jadi Kalau dari sisi saya Saya kenal dari Badminton itu Udah dari kecil Karena dari Lingkungan Bapak saya Memang juga Suka bermain Badminton Saya sering Saya sering diajak Ke lapangan Badminton Ya akhirnya Mencoba untuk Menggeluti Di Badminton itu Dari kecil Cuman ya Karena waktu masih kecil Itu Suka Mencoba banyak hal Jadinya 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 gak Tekun di Badminton Banyak sekali Banyak sekali dari sisi Kesehatannya kita Untuk mengolah tubuh Kemudian Kenapa Saya di BRK ini Tertarik untuk Join dengan Klub Badminton Karena Itu tadi Saya memang Satu suka Badminton Yang kedua Untuk Badminton ini Sendiri itu Waktunya itu Cocok dengan saya Flexibility Waktunya itu Pas Dan kemudian Kebetulan Teman-teman yang Satu divisi Dengan saya Banyak juga Yang mengguluti Olahraga Badminton ini Jadinya Saya Bawa ikut Kesana Nyaman Dan yaudah Saya join disana Dalam jangka waktu Yang cukup lama ini Ya udah ngapain tahun Gitu Kalau Mas Faijo sendiri Oke Kalau terus terang Saya Emang Mengenal Flu Tank Saya memang Semenjak Ya Dari kecil juga Di kampung Tetapi Terjun pertama kali Main badminton Terus terang Saya di BRK ini Saya dibeliin raket Sama teman Saya masih ingat Teman di BRK Akhirnya ya Dari asal Diculik tadi ya Iya Asal diculik tadi Asal diculik Sampai dengan 20 tahun ya Iya Berarti Menculik Membawa berkah Sebetulnya Lobi saya sebelumnya Bukan itu Oh gitu Gara-gara diculik Jadi suatu lobi ya Betul Tapi setuju dengan Pak Arya tadi Bahwa Badminton itu Ternyata Itu semua Anggota badan itu Bergerak semua Jadi keringatnya rata Setuju dengan Pak Arya Saya juga mungkin Setuju juga ya Rata-rata Kalau saya boleh cerita Pengalaman pribadi gitu ya Saya sendiri juga Agak sedikit Menyukai badminton Itu dikarenakan Bapak Gitu Jadi pengaruh Bapak Ayo kita main ke lapangan Terus kemudian Dari Nggak bisa Temen Jadi lama-lama Menyukai gitu Jadi cinta gitu Terus dan Ya memang Apa Ini tidak menutup Kemungkinan Bahwa Seperti saya Badannya agak sedikit ekstra Itu juga bisa Bermain badminton Gitu Jadi Jadi Nggak usah khawatir Dengan Tapi mungkin Meskipun ada Sedikit perbedaan ya Karena memang Kita bubuknya berbeda Gitu ya Tapi Itu salah satu olahraga Yang mungkin bisa kita lakukan Gitu ya Terus Saya juga senang Maksudnya Beberapa waktu yang lalu Kita memang Bergabung dengan BRK Badminton Ya tadi Karena memang kita diajak Terus kemudian ya Karena disitu Kita nambah teman Dan lain-lain Gitu Tapi Satu lagi Apa tuh? Mungkin buat pesan teman-teman ya Sobat berkawan Apa yang mungkin boleh disampaikan Ke Sobat berkawan Untuk sebelum olahraga Maupun olahraga apa aja Termasuk badminton ini Usahakan dulu Pemanasan yang cukup Karena ini salah satu Untuk meminimalisir Cidera Karena Badminton juga salah satu Olahraga yang berisiko tinggi Terutama kaki Ya betul Engkel atau apa Itu aja sih Dari saya Berkaitan sama tadi Dengan kecintaan kita terhadap Badminton Itu apakah ada prestasi Yang pernah didapat Ada Mbak Risma Oh iya Oke Semangat Terutama kan Kalau di Birkawan ini kan Banyak subdivisi ya Kalau saya ini Sama Pak Arya kan Di TMI ini Nah itu Di PUB tadi Kadang kita Jadi Juara satu Atau juara dua Padang Pak Duta pun Langsung turun tangan Atau Pak Bintoro yang Ini juga Dulu sering Ikutan main Ikutan main Oh iya Kalau waktu dulu Saya juga pernah kebetulan ya Agak bermain dengan Bapak Terang Jadi Bahkan ini Salah satu komitmen Dari manajemen Ikutan bermain Gitu lah Tadi Kayak Pak Duta ikut main Terus kemudian Pak Bintoro pernah bermain Dan Pak Terang juga Pernah bermain Jadi Memang ini komitmen Dari manajemen juga Untuk men-supporting Hobi dari Berkawan semua Nah Itu tadi kan Secara Apa Apa Achievement kita ya Di perusahaan PB Tapi kalau di luar dari itu Mas Terkaitan dengan Kecintaan kita Terhadap hobi Badminton Apakah pernah ada Dapat piala Misalnya kegiatan Piala lingkungan Atau piala apa Gitu Kalau di tempat tinggal saya Itu Agustusan lah Implementasi di Latihan di Pirka Badminton Ini Kadang kita Implementaskan juga Di tempat tinggal kita Ya Hasil sparing Selama Sparing Terus kemudian latihan Latihan selama 20 tahun Dan 8 tahun Kita latihan Bersama teman-teman Itu membuahkan Hasil juga ya 20 tahun itu 10 tahun Megang rakyat aja Ngambilin pula 10 tahun lagi Baru main Baru main Oke Berarti kita Hitungnya tetap 20 tahun Karena latihan Megang rakyat juga ya Kemudian Ini Saya juga Mau Tanya ya Karena kita Tidak menutup Kemungkinan Apa Kita sudah Masuk di Zaman teknologi ya Kalau Misalnya Memang saya Perhatikan Ini kan Penggunaan Teknologi Di dalam kegiatan Badminton Salah satunya adalah Mata elang Mungkin Saya boleh Dibantu Jelaskan Menurut Bapak Re Ataupun Bapak Pai Jol Mengenai Adanya Penggunaan Teknologi Mata elang Kalau menurut Saya Teknologi Hawkeye Ini kan Cukup Membantu Cukup Membantu Bagi Wasit Atau Badan Lenggara Pertandingan Itu untuk Menentukan Apakah Bola ini Masuk Atau Bola ini Keluar Atau Lebih Detailnya Bola ini Sebenarnya Itu Seberapa Jauh Dari Garis Karena Kadang Pemain Apalagi Kalau pemain Internasional Itu kan Bola sangat Cepat Sekali Kadang Kalau kita Sebagai mata Mata Awam Ini pun Tidak Bakalan Bisa Untuk Menentukan Apalagi Menentukan Apakah Ini Bolanya Out Atau Bolanya Masuk Begitu Juga Untuk Hakim Garis Yang ada Di Lapangan Itu Sebenarnya Kalau Hakim Garis Itu Jumlahnya Cukup Banyak Di Belakang Ada Tiga Di Samping Ada Satu Dua Menutup Kemungkinan Ada Terjadinya Kesalahan Nah Dengan Adanya Teknologi Hawkeye Ini Atau Mata Elang Yang Dipasang Ini Dari Si Pengambil Keputusan Atau Wasit Itu Bisa Lebih Presisi Atau Lebih Teliti Menentukan Apakah Ini Poin Untuk Pihak A Ataupun Ini Out Untuk Poin Untuk Pihak B Jadi Benar Benar Teknologi Itu Digunakan Oleh Manusia Untuk Membantu Apa Yang Mereka Suka Untuk Mengembangkan Dari Sisi Olahraga Itu Sendiri Dalam Hal Ini Padminton Seperti Itu Oke Kalau Mungkin Dari Mas Pejo Mungkin Tambahan Dari Saya Untuk Teknologi Oke Ini Atau Mata Elang Ini Tidak Merukingan Antara Satu Apa Lawan Satu Sama Lawannya Benar Benar Adil Jadi Jadi Mungkin Ini Sangat Membantu Sekali Dan Juga Disitu Menambah Keseruan Karena Dari Sisinya Pemain Sendiri Dia Bisa Menchallenge Maksudnya Kayak Wasid Melakukan Keputusan Oh Ini Out Kita Nggak Terima Pemain Nggak Terima Dia Bisa Challenge Dia Bisa Meluapkan Emosinya Bahwa Challenge Aku Nggak Terima Ini Itu Masuk Sepenglihatanku Dan Itu Bisa Menambah Gahirah Atau Emosi Dari Sebuah Pertandingan Itu Sendiri Menjadi Lebih Seru Karena Banyak Emosi Yang Dilibatkan Disitu Dan Menunggu Itu Deg Degan Juga Ada Ada Ketegangan Bahkan Penontonannya Pun Menembakkan Emosinya Tapi Kalau Untuk Penerapan Mata Elang Ini Sendiri Apakah Di Semua Stadion Sudah Diterapkan Atau Memang Hanya Stadion Stadion Tertentu Yang Sudah Menerapkan Teknologi Matalang Ini Kalau Setahu Saya Untuk Setiap Pertandingan Internasional Mereka Menggunakan Itu Karena Memang Sangat Dibutuhkan Itu Untuk Membantu Daripada Kinerja Wasit Tapi Kalau Untuk Kita Ngomong Pertandingan Pertandingan Daerah Ataupun Mungkin Di Kejuaraan Nasional Pun Tidak Semuanya Menggunakan Teknologi How I Hanya Saja Memang Kalau Untuk Pertandingan Taraf Internasional Kejuaraan Dunia Itu Mereka Semua Pasti Memanggunakan Semua Stadion Misal Kayak Minggu Ini Itu kan Pertandingannya Ada Indonesia Master Kemarin Minggu Kemarin Habis itu Nanti sebentar lagi Indonesia Open Terus Kemudian Misal Pindah ke Malaysia Atau Pindah ke Hongkong Atau Pindah ke Manapun Pasti Akan Masih Menggunakan How I Tapi Kalau Kita Ngomongin Untuk Pertandingan Pertandingan Daerah Pertandingan Kejuaraan Nasional Itu Kemungkinan Belum Menggunakan Oke Oke Sobat Berkawan Semua Kita Tadi Sudah Berbicara Tentang Hobi Kita Di Lingkungan Apa Di Lingkungan Perusahaan Dari Ngobrol Ngobrol Kita Mungkin Kita Bisa Tahu Olahraga Ini Kita Banyak Manfaatnya Pertama Kita Juga Apa Namanya Bagian Tubuhnya Kita Ikut Bergerak Semua Khusus Badminton Terus Kemudian Dengan Tadi Ada Skema Culik Menculik Tanda Petik Itu Kita Menambah Persaudaraan Dan Dengan Culik Menculik Kita Menjadi Suatu Kegiatan Yang Dicintai Sehingga Nanti Ujung-ujungnya Itu Membuahkan Suatu Hobi Yang Memang Kita Kita Gluti Terus Kemudian Kita Bisa Mendapatkan Piala Juga Dari Sisi Perusahaan Kita Bisa Menambahkan Relasi Misalnya Tadi Kita Ada Kegiatan Sparing Ataupun Kegiatan Bertanding Dengan Customer Itu Juga Otomatis Kita Menambahkan Kepercayaan Dengan Customer Kemudian Tidak Lupa Juga Dari Management Juga Melakukan Supporting Terhadap Kegiatan Ini Dan Sampai Ketemu Lagi Sobat BRK Di Teh Talk BRK Podcast Sampai Ketemu Lagi Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Teh Talk BRK Podcast Do Repet I I I I I selamat menikmati